Kita harus mengikuti apa yang sudah ditakdirkan Karena berbicara tentang Stikas Medika Tuku Umar, ya teman-teman lebih tahu Saya yang menyelesaikan persoalan di sini pertama Dan Alhamdulillah angkatan satu, angkatan kedua ini angkatan ketiga setelah ada izin Ada dua angkatan itu bukan di sini Kita berikan ijajah khusus Akhirnya selesai dua angkatan, maka baru kita buka angkatan satu, dua, dan tiga Begitu rumitnya, begitu sulitnya menyelesaikan sebuah proses pendidikan Kenapa saat itu saya betul-betul berjuang sebesar-besarnya? Karena tidak ada bupati yang bangun sekolah Cuma ada di Aceh Barat Ketika persoalan maka saya masuk Saya menyelesaikan yang pertama pertimbangan saya kepada teman-teman saat itu dua angkatan itu Sudah mengeluarkan banyak uang tapi tidak ada ijajah Kemudian yang kedua Bupati Pak Ramli sudah mengeluarkan banyak uang yang niatnya untuk membantu masyarakat Aceh Barat supaya dapat sekolah Ternyata berhasil tapi ada masalah Tapi Alhamdulillah selesai Dan hari ini masih kita berhubungan pendidikan Tapi saya dengar tadi ini sudah dikasih ke orang Artinya ada satu kehilangan institusi pendidikan di Aceh Barat yang seharusnya Ini menjadi cikal bakal utama tidak akan hilang sampai kapanpun Tapi ini takdir Kenapa? Ya mungkin Karena situasi yang sangat berkembang terus dalam dunia pendidikan Karena kita tidak mampu mengikuti itu Sehingga kita harus mengikuti degradasinya Sehingga kita tidak mampu untuk memenuhi ketentuan itu Tetapi yang kita tangkap adalah Lima angkatan berarti ada lima generasi D3G di Siti Kasmedika Tekumat Yang sudah Yang sudah selesai Dan ada dua angkatan lagi yang akan selesai Ini yang mungkin mampu diberikan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di Siti Kasmedika Tekumat Meskipun kita inginkan tidak harus lama-lamanya Tapi dunia sudah berubah Kita berharap Teman-teman yang sudah hadir lahir di sini Betul-betul bisa membuatkan diri Kesempatan untuk masa depan dan juga untuk perbaikan masyarakat Karena tidak mungkin kita tarik kembali Pak ya Dan saya diberikan beban memang menyelamatkan ini Ternyata bukan mudah Bukan mudah Nah disinilah bahwa kita perlu memikirkan bahwa ketika ada pendidikan Maka Kelola dengan baik Kemudian Kita sebagai mahasiswa betul-betul memanfaatkan kesempatan dunia pendidikan itu Untuk mendapatkan ilmu yang kita harapkan Kenapa bicara gizi Tidak ada D3G di Aceh Pak Cuma ada negara punya satu swasta satu Dan tidak ada sekolah gizi Yang ada cuma tiga Eh satu gizi Utu, Ubudiah, Sama Stikes Medika Stikes Mombak Diyah, Sumawe Artinya kalau sekolah lain berjibun di mana-mana Gizi tidak ada Dan hari ini kita kehilangan satu kampus Di mana kebutuhan tenaga gizi sangat luar biasa dibutuhkan Tapi ya bilang apa Maka teman-teman yang hari ini sudah lulus Dapat amanah Harus memanfaatkan sebenar-benarnya kesempatan ini Dan gunakan sebaik mungkin Apa yang Anda dapatkan Baik Nah kemudian judisium dengan sumpah profesi Ya judisium artinya Anda lepas dari kampus Selesai Anda tidak lagi Milik kampus Hari ini Dilanjutkan dengan sumpah Artinya teman-teman begitu selesai kampus Kamilah induknya Kami persagi induk Anda Rumah Anda sekarang dipersagi ketika sudah sumpah Jadi kalau orang tanya Siapa Anda Apa jawabannya Ahli gizi Ya kan sudah bisa ahli gizi Jangan lagi sibuk ahli bangunan Jangan sibuk ahli dujum Anda bukan ahli dujum Ahli Ahli gizi Karena ahli gizi itu cuma tiga boleh Pertama Anda lulusan D3 Yang kedua lulusan D4 gizi Yang ketiga lulusan S1 gizi Jadi kita ahli gizi itu bukan orang semarangan Bukan semua orang boleh masuk Bukan Hanya orang-orang yang sudah melalui pendidik Pendidikan khusus D3 gizi D4 gizi atau S1 gizi Di luar itu tidak boleh Jadi Anda orang-orang eklusif Maka baikkan cilai-cilai draw Pertanyaan sekarang Apakah Anda merasa ahli gizi? Kalau tidak merasa berarti Anda sendiri tidak tahu siapa Anda Draw dengan soro Bagaimana anak pun Siapa pun sama Maka harus berkira siapa kamu Jadi